Pemirsa Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah narapidana terbesar di dunia. Sekeluarnya mereka dari penjara, para mantan napi kesulitan mencari pekerjaan. Ini menambah angka pengangguran. Seorang pengusaha restoran berupaya mengatasi hal tersebut dengan membuat program pelatihan khusus. Dan berikut laporan Arya Tembudianto dan tim VOA. Restoran di Cleveland ini punya konsep unik. Berbeda dengan pengusaha restoran pada umumnya, sang pemilik, Brandon Edwin, tak segan mempekerjakan mantan narapidana. Saat berumur 17 tahun, pria asal Detroit, Michigan ini nyaris dijatuhi hukuman penjara 10 tahun akibat narkoba. Tapi Brandon mendapat percobaan dan memutuskan masuk sekolah kuliner. Itulah yang membuatnya tergerak mendirikan program pendidikan kuliner bagi ex-NAPI, di mana mereka belajar sekaligus bekerja di Edwin's Restaurant. Tapi program enam bulan ini hanya bisa diikuti ex-NAPI, yang kesulitan mendapat pekerjaan karena catatan kriminal mereka. Misi tersebut didukung komunitas. Pelatihan ini membangkitkan kepercayaan diri para ex-NAPI untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat. Menurut survei gabungan New York Times, CBS News, dan Kaiser Family Foundation, sekitar 700 ribu NAPI dibebaskan di Amerika setiap tahun. Ex-NAPI pria mencakup 34 persen total pengangguran kelompok usia 25 hingga 54 tahun. Sehingga program seperti yang dilakukan Edwin's Restaurant, yang memangkas angka pengangguran ex-NAPI, bisa menjadi salah satu solusi mengurangi tingkat pengangguran nasional. Dari Washington DC, saya Aryat Nebudianto dan tim V.